Intro Tampui, itulah nama dari buah langka yang saat ini banyak dijual warga di pinggir jalan raya. Pekan baru Bangkinang Kampar, rasanya manis dengan cita rasa khas dan sangat diminati masyarakat. Yang bisa terlihat banyak pengendara yang berhenti untuk membeli buah ini. Menurut salah seorang pedagang buah yang kami temui menuturkan. Buah tampui ini tidak didapat dari hutan yang ada di sana. Tapi buah yang dijualnya ini didatangkan dari hutan Kampar Kiri. Tampui dijual pedagang seharga Rp 25.000 per kilogramnya. Setiap tahun, pada bulan Februari hingga Maret, para pedagang banyak menjual buah tampui di pinggir jalan raya dengan cara membuka lapak dadakan. Buah tampui diletakkan di atas meja kayu sederhana atau digantung setelah diikat dengan tali. Hingga mampu menjadi daya tarik bagi pengendara yang lewat untuk mampir ke lapak-lapak mereka. Dari penelusuran buah tampui ini adalah buah hutan dan tidak ditanam di pekarangan. Seperti halnya buah-buah seperti manggis, rambutan, mangga dan buah-buah lainnya yang lazim kita temui di pekarangan warga. Untuk berbuah, pohon tampui juga biasanya menjulang tinggi. Dengan usia puluhan tahun hingga ada berumur ratusan tahun. Dahulu buah ini tidak seharga dengan sekarang. Dulu, buah tampui ini hanya dibagikan para perimba, yang pulang dari rimba kepada warga-warga sekitar kediaman mereka. Namun, kini setelah jumlah hutan semakin menipis, buah ini semakin langka, hingga membuatnya tidak dibagikan gratis melainkan dihargai tinggi seperti saat ini. Buah ini biasanya banyak ditemui di hutan-hutan pedalaman Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Awal tahun ini sedang musim buah hutan. Beberapa pedagang banyak yang menjualnya di pasar tradisional Kampar. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel ini. Ocu Channel. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax